What's up mamen, what's up guys, what's up baser-baser Video hari ini tidak disponsori oleh Kopiko Tidak disponsori Jumpa lagi dengan saya, sedang lama gak berjumpa Hari ini saya ingin membuat sebuah rangkaian video Jadi ini akan ada 18 video Mengenai tips and trick bus yang menurut saya berguna Berangka dari beberapa DM yang masuk Bukan beberapa sih, ini sudah saya kumpulkan dan sudah puluhan Itu bertanya tentang kok apa aja yang harus dilatih Kalau saya pemain gereja Berangka dari sebuah pola pikir bahwa Ya tidak semua pemain bas itu adalah pemain bas Jadi intinya ada level-level orang bermain bas itu Yang pertama mungkin hanya untuk bermain di gereja saja Orang seperti itu memang kita tidak bisa tuntut Untuk melatihkan tiap hari segala macam Saya juga membawai beberapa pemain bas di GMS Dan saya tahu memang mengongkon Menyuruh mereka untuk latihan itu susah Kenapa? Karena memang konsep awalnya Mereka hanya bermain di gereja saja Dan bukan mereka itu gak mencintai musik Tapi mungkin mereka merasa ini prioritas kesekian Saya tidak bisa menyalahkan, saya tidak bisa mengakimi Dan saya sangat menghargai kemauan mereka untuk melayani Tuhan di gereja Jadi video-video ini saya dedikasikan untuk mereka Ini adalah tips and tricks dari pengalaman dan teori Yang saya pelajari dari ya baru aja saya belajar main bas ya Mungkin dua hari yang lalu Itu saya rangkai menjadi sebuah rangkaian video Jadi akan ada 18 video Jangan bosan-bosan ya teman-teman Ini adalah tips and tricks yang singkat, padat, dan gampang dipraktek Oke langsung aja kita masuk ke pelajaran Daripada mendengarkan saya main yang gak-anggap Nah pelajaran pertama adalah bukan leak tersebut Pelajaran pertama adalah sebuah Saya punya sebuah experience ya Saya rasa beberapa dari teman-teman yang nonton ini Juga mengalami hal yang sama Yang pertama yang paling berguna buat saya adalah Kemampuan berpindah nada dasar Nah caranya melatih itu gimana Menteorikan ini itu gampang banget menurut saya Yang pertama adalah Maaf Yang pertama adalah kita harus bisa Paling setidaknya menurut saya ya Tiga macam penjarian mayor Atau kunci mayor Kenapa gak saya sebut minor Gak saya sebut skill lainnya Sudah ini mau saya simpel-simpelkan Mayor dulu ya Mulai dari mayor Karena mayor itu adalah Nah apa tangga nada untuk semuanya Ini ada yang dasar Lalu diatasnya kita membangun banyak fondasi Eh sorry Banyak bangunan Ini adalah fondasinya Nah oke Mayor itu menurut saya ada tiga penjarian yang sangat penting Jadi yang pertama adalah dimulai dari jari pertama Lalu yang kedua ini jarinya gak enak ya Jadi saya barengin jari yang pertama Lalu jari yang kedua alias jari tengah Nah kalau berdiri sendiri ini kurang enak ini Lalu yang ketiga adalah jari Antara ini atau ini Tapi kebanyakan ini Ya jari saya sebut jari keempat sih Jadi ada empat Eh sorry Tiga macam penjarian dasar Tiga saja Kalau ada beberapa penjarian lainnya Saya eliminasi itu dulu Karena kita mau mempermudah mempersimpel ya Yang pertama adalah Misalkan kita bermain di C Jadi ini agak teoritis sedikit ya Tapi setelah itu masuk ke praktisnya Yang pertama adalah Jadi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Kalau teman-teman yang gak tau Saya sebutkan adanya C, D, E, F, G, A, B Kembali ke C Nah teman-teman lihat Saya mulai dari jari pertama Kenapa disini gak disini Disini juga bisa Ini jari pertama Lalu yang kedua Tentu saja disebut jari kedua Karena mulai Eh penjarian kedua Karena mulai dari jari kedua Nadanya sama persis C, D, E, F, G, A, B, C Ini juga sama C, D, E E dari sini Pindah ke sini Ya Lalu F, G, A, B, C Sama Kalau teman-teman pelajari detailnya nanti Lebih suka warna yang mana Atau lebih suka tone yang mana Hampir-hampir sama Cuman buat kita yang sedang merasa Eh sering mendengarkan Itu kerasa berbeda Disini lebih teges ya Notenya Beda sedikit aja Lalu yang ketiga adalah Eh sorry Yang keempat adalah Yang ketiga sorry Adalah penjarian keempat Jadi seperti namanya ya Eh sorry Contoh pertama tadi salah itu penjariannya Kalau saya Gini bisa Gini juga bisa Kenapa kok Saya gini bisa Gini juga bisa Atau gini juga bisa Karena saya sudah biasa Meregangkan dua jari ini Nah ini nanti ada di video selanjutnya ya Latihannya Tapi yang paling pertama adalah Setelah teman-teman pelajari tiga penjarian ini Satu Dua Tiga Nah ini teman-teman bisa menggesernya Jadi yang biasa saya lakukan dulu Pertama-pertama itu adalah menggesernya satu Jadi C ke D Melihat sebagai bentuk Good Jadi kita lihat bentuknya sama persis Oh ini panjang Panjang Lalu pindah kesit bawahnya Satu ini Lalu panjang Panjang Lalu pindah kesini Menceng dikit ya Terus satunya lagi Oh sekarang tak pindah Naik satu Panjang Panjang Bawahnya satu Panjang Panjang Menceng dikit ya Nah yang dihasilkan dari penjadian kedua itu adalah Tangga nada D mayor Alias Nada dasarnya sudah berubah Seperti yang kita ketahui Kalau misalkan kunci C Main Ini main lagu apa ya Lagu misalnya Lagu dasyat Main kunci C Berarti Kan biasanya Oh aduh itu kunci minor ya Lagu yang mulai dari kunci C Misalkan Sebut aja Jadi karaku Aduh fals Ya misalkan kunci C lah gitu ya Itu kan kita tahu semua Nada-nadanya Atau kunci-kunci Didapat dari kunci C Major Major skill ini kan ya Kalau belum tahu Gak apa-apa Ditahan dulu Nanti ada di video selanjutnya Lalu Kita geser Ini sudah berubah menjadi kunci D Nah ini biasanya Kalau kita pakai untuk transpos ya Misalkan Sudah nyanyi WL nya Atau penyanyinya Sudah mentok Rasanya sudah mentok Waduh ini tenggorokan Sudah hampir keluar Nah Dia perlu mengangkat Dinamika lagi Biasanya dia naik kunci Ya kan Tandanya biasanya gini Wah ini Kalau beberapa gereja Nyebutnya Overtone Overtone Padahal Overtone itu artinya Males Secara teori ya Tapi secara praktis Ya kita anggap benar aja Tapi Ini aslinya Transpos Nah itu sama Jadi teman-teman bisa pindahkan dari sini Yang teman-teman main disini persis Bisa pindahkan Naik satu aja Nah kalau misalkan gini laki dia Nanti naik ke E Tinggal digeser aja Dari E ke F Naik setengah Tinggal geserin aja Ya kan Uh naik lagi ke G Wah ini yang nyanyi benar-benar Whitney Houston ini Sangar nih Bisa oktavnya banyak Lanjut lagi Naik ke A Naik ke B Naik ke C lagi Wah sampai tegoranya coplok ya tuh Nah ini Hal yang menurut saya Sangat berguna Kenapa? Karena kita sebagai pemain gitar Pemain bass Itu punya privilege Geser Wah untuk naik itu tinggal digeser Bentuk E persis Plek Misalkan saya memainkan sebuah lagu Eh sebuah bassline ya Ini kunci G Ini kunci G Saya mau naik Oh misalkan penyanyinya gini Uh Mugah bro Mugah Saya bukan naik panggung Tapi Ini sudah di atas panggung nih Gak bisa naik lagi Dinaikkan ladanya ya tuh Mugah ke G Eh ke A Kan G Atau G Keras bisa Tapi jarang ini Biasanya minta ke A Soalnya pemain keyboardmu Langsung lihat kunci hitam semua ini Piyeng Kayak gitu Biasanya Awe Awe Gampang Naik ke Dari G ke A Bentuknya sama persis Sama yang saya mainkan disini Tapi tinggal geser satu Misalkan gini lagi Naik lagi bro Aku belum puas Naik B Sama Nah Jadi Tinggal digeser-geser Untuk naik Kan kadang kita tuh bingung Main DJ Naik bro Pindah apa D Kita mainnya D minor langsung Sebagai dua Loh kok salah Kok fales Karena anda tetep di kunci C Dinaikkan Digeser Penjariannya Penjariannya Nah Digeser gitu bro Naik lagi Mugah setengah Kadang gitu Mugah setengah Setengah berarti cuman gini Kalau satu Itu dua fret Setengah cuman satu Jadi apapun yang teman-teman mainin disini Misalkan Berjakan Diunggahkan seperti itu Jadi gampang Caranya adalah Digeser naik Sama halnya Dengan turun Jarang lebih terjadi Bisa turun Misalkan penyanyinya Sudah menguatan Mecen Hampir keluar Ini Penggeroannya Dia minta turun Mudun bro Ya Mudun Kita turun Geser Sama persis penjari Sama persis Tinggal digeser-geser aja Naik terus Itu pelajaran pertama Dari tips praktis Oke teman-teman Semoga selamat mencoba Pokok semoga Selamat mencoba Semoga bisa Semoga cepat sembuh ya Kayak kimia farma Ya Itu aja Momen guys Basta-basta Jangan lupa share video ini Kalau suka Kasih like Kalau gak suka Kasih dislike Gak apa-apa Saya pengen tahu Seberapa yang suka Seberapa yang benci Bye